Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Tanah dan airnya menyimpan sumber daya alam yang luar biasa berharga. Kekayaan alam yang sejak dulu menghidupi peradaban manusia, sebagaimana yang terukir di batu-batu candi, terkam dalam rupa-rupa kisah dan legenda. Namun kekayaan alam itu juga yang mengundang bencana. Perang. Perang untuk kuasa atas Nusantara beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perang yang selalu saja berulang pada setiap periode sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa perebutan Nusantara antara Jepang melawan Belanda dan sekutu di tahun 1942. Peristiwa itu membuat bumi Nusantara bersimbah darah. Negeri ini selayaknya Padang Kuru Setra yang jadi medan perang Baratayuda dalam cerita kewayanan Mahabharata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 11 Januari 1942 terjadi peperangan antara Jepang dan Belanda di Pulau Tarakan, wilayah Hindia Belanda. 6.600 tentara kekaisaran Jepang yang terdiri atas pasukan tempur ke-56, pasukan artileri, pasukan resimen infanteri ke-146, dan satuan khusus Angkatan Laut Kure ke-2 bergabung dalam detasmen Sakaguchi di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sakaguchi Shizuo. Mereka menyerang 1.300 tentara Belanda Kenil Garnizum Tarakan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Simon De Waal. Sehari kemudian, Jepang berhasil menguasai Tarakan. Lebih dari 700 tentara Belanda tewas dalam pertempuran. Perang ini terjadi karena kekaisaran Jepang ingin merebut 700 kilang minyak milik Batavse Petroleum Maskabi di Tarakan. Kilang-kilang yang menghasilkan minyak dengan kualitas terbaik dunia. Minyak mentah yang dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar kapal perang. Perang yang dilakukan kekaisaran Jepang ini merupakan rangkaian dari Perang Pasifik atau Perang Asia Timuraya. Sebelumnya, Jepang telah menaklukkan beberapa negara di Asia yang telah dikuasai pihak sekutu. Seperti Cina, Burma, Filipina, Guam, Malaya, Singapura, dan Pulau Wake. Upaya ini dilakukan Jepang untuk memenuhi ambisi mereka menjadi negara penguasa Asia. Begini, maksud pertama itu sumburu alam. Jepang ingin mendapatkan sumburu alam pada khususnya minyak. Ceritanya begini, sebelum itu Jepang memang import sumburu alam dan minyak, termasuk minyak, itu dari Amerika Serikat. Tapi pada akhir tahun 30-an, Amerika tiba-tiba mengadakan embargo terhadap Jepang karena mereka malah terhadap Jepang, tindakan Jepang di Congkok. Jadi untuk mencegah ekspansi Jepang ke Congkok, Amerika Serikat mengadakan embargo. Jadi stop, stop ekspor ke Jepang. Terus Jepang angkat tangan kan, karena sudah tidak ada minyak dan sumber alam yang lain. Jadi Amerika mengharapkan mungkin Jepang akan menyulah, akan ikut permintaan negara-negara barat. Ternyata tidak Jepang mencari pengantinya. Perang antara Jepang dan Belanda yang tergabung dalam Blok Sekutu, kembali terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. 14 Februari 1942, Jepang menerjunkan 360 tentara di lapangan terbang Pangkalan Banteng. Strategi ini dilakukan untuk memecah konsentrasi kekuatan pasukan sekutu yang saat itu terpusat di sekitar Sungai Musi, sehingga menghambat pendaratan pasukan utama tentara Jepang di Sungai Musi. Sebagian lain tentara Jepang mendarat di Pelaju, tepat di tambang minyak milik Shell. Tentara Jepang mampu menduduki kilang minyak Shell, namun hanya beberapa jam. Kekuatan pasukan Jepang tidak dapat mengimbangi pasukan sekutu. Saat itu, pasukan sekutu mengirim lima kapal penjelajah dan sebelas kapal perusak yang mengangkut 2.000 tentara. Tanggal 15 Februari 1942, pasukan Jepang mengirim 100 pasukan penerjun ke kilang minyak Pelaju. Selain itu, pasukan utama Jepang yang dipimpin oleh laksamana Madya Jisaburo Ozawa berhasil mendarat di hilir Sungai Musi untuk memperkuat pasukan yang telah ada. Jepang pun kemudian memenangkan pertempuran di Palembang, sehingga lapangan minyak pelaju milik Shell dan lapangan terbang bangkalan Banteng dapat mereka kuasai. Dengan kemenangan ini, maka upaya Jepang untuk menguasai Pulau Jawa menjadi semakin terbuka. Kala itu, Pulau Jawa adalah pulau berpenduduk terbanyak di wilayah Hindia Belanda. Pulau ini juga dikenal dunia sebagai lumbung hasil bumi yang melimpah. Karena itulah Jepang ingin menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat perbekalan Jepang selama Perang Asia Timur Raya berlangsung. Minyak dan mineral itu utama. Baru makanan. Makanan itu perlu untuk pasukan Jepang. Jadi bukan maksud yang mula. Maksud yang mula, Jepang inovasi ke ekspansi ke Indonesia itu untuk mineral, untuk sumber alam. Karena sudah kirim pasukan ke daerah sini, tentu perlu makanan untuk merekakan. Pertempuran di Pulau Jawa berlangsung selama 13 hari. Jepang dan sekutu benar-benar berperang memperebutkan Pulau Jawa. Kedua kubu mengerahkan kekuatan terbesar dan terbaik yang mereka miliki. Jepang mengerahkan 34.000 pasukan di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan sekutu mengerahkan 34.250 pasukan di bawah pimpinan Letnan Jenderal Heinter Poten. 28 Februari 1942, dua detasemen Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mendarat di Pelabuhan Merah. Disusul dengan pendaratan tiga detasemen lainnya di tiga titik berbeda di Pulau Jawa, di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Peperangan besar terjadi di seluruh bagian Pulau Jawa. Jepang memenangkan pertempuran di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. 7 Maret 1942, kekuatan militer sekutu di Hindia Belanda semakin terjepit. Jepang lantas mengultimatum pemerintah Hindia Belanda untuk menyerah tanpa syarat dalam satu kali 24 jam. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Jepang akan membombardir kota Bandung yang kala itu menjadi pusat ekonomi dan perkebunan Hindia Belanda. 8 Maret 1942, pukul 9 pagi, tihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, AWL Cardao van Starkenbog, Panglima Tentara Hindia Belanda, Letnan Jenderal Heinter Poten, dan seorang penerjemah, menghadap Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Hasilnya, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahnya berada di Jakarta, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, menjabat sebagai panglima tertinggi, sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi lima departemen, Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangat, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk mensosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang, salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dengan slogan, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timuraya. Namun gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Berapa saat ini, beberapa tahun sebelum ini, sudah tahu ada kebijakan dari Pemerintahan India Belanda yang melarang atau meniadakan para politikus kita, tokoh-tokoh politik kita untuk bersikap radikal. Antara lain mereka banyak yang dibuang, ditanggupi, Bung Karno sendiri dibuang ke ND, kemudian Bung Hatta, dan Syahrir itu dibuang ke Maluku ya, ke Ambon ya, waktu saat itu. Jadi, mereka-mereka itu yang tinggal di Jakarta itu disebut sebagai golongan ko. Golongan yang bekerjasama dengan pihak Belanda, tanah ketip, Mereka aktif dalam lembaga-lembaga resmi seperti Folkrat. Ketika Jepang masuk, inilah kondisinya. Kemudian, mereka mulai meneliti siapa mereka-mereka yang dulu tidak bekerjasama dengan Belanda. Ditemukanlah dua orang tokoh yang tidak populer di zaman itu, yang pada saat terakhir Jepang, eh, cari Belanda di situ, dipejar, dibuang. Dia adalah Soekarno dan Hatta. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda. Di antaranya Soekarno dan Hatta, Jepang menjanjikan banyak hal agar mereka mau bekerjasama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Jadi, ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu, jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu, menginginkan sebetulnya suatu kepastian. Kalau dulu mereka itu, sejak tahun 20-an, menyelenggarakan usaha-usaha untuk dijadikan merdeka, jangan sampai Jepang ini, ya kan, juga akhirannya diriputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji, gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang, sepanjang pihak penguasa Jepang, menjanjikan kemerdekaan. Itu sebenarnya, pada waktu Jepang masuk, Soekarno dianggap kooperatif. Karena Soekarno sebenarnya ingin tahu, kan, apa maunya Jepang ini, bukan tidak-tidak membantu sesungguhnya. Artinya, kan, untuk mencari kelemahan Jepang, untuk menggunakan kesempatan-kesempatan sepatah suatu waktu, nanti memukul Jepang, kan, begitu. Soekarno tugarnya enggak mau dijajah. Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung. Kalau kita belum pada masanya melakukan perlawanan, akan kalah, kan, kita. Waktunya akan ada, gitu, kan. Jadi Soekarno, saya kira, dia berpegang kepada time, waktu, momen, gitu. Yang non-kooperatif itu terus melawan gerakan bawah tanah. Adanya kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang, membuat rakyat menjadi lebih yakin untuk mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Untuk memuluskan agendanya, Jepang melakukan propaganda besar-besaran. Pada Agustus 1942, satu Departemen Propaganda Jepang, Sendenbu, dibentuk di bawah pemerintahan militer. Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Jadi, apa namanya, kebijaksanaan pokok itu dibuat di Tokyo, bukan di Jakarta. Dan kebijaksanaan itu memang umum untuk daerah mana saja terhadap Filipina, Birma, Malaysia, Indonesia, semua sama. Pada hakikatnya sama, tapi memang pelaksanannya beda-beda ya, tergantung situasi masing-masing. Staff Departemen Propaganda dan Juru Propaganda terdiri dari warga sipil pribumi dan Jepang. Jepang merekrut orang-orang nomor satu di bidangnya. Salah satunya adalah Shimizu Hitoshi, warga sipil Jepang yang berhasil melakukan propaganda saat Perang Perebutan Manchuria di Tiongkok. Yang pokok itu mengirimkan orang-orang terkenal, apa namanya, itu kita sebut Bung Kajing ya. Bung Kajing itu kalau diterjemahkan langsung kaum kebudayaan. Jadi termasuk sutradara atau penulis novel atau pengalaman musik dan kameraman. Jadi profesi-profesi itu semua disebut kaum kebudayaan. dan Jepang memilih orang-orang yang sangat terkenal di masing-masing bidang. Ya, penukis juga ya, penulis juga. Jadi orang yang terkenal dikumpulkan dan dikirim ke daerah-daerah selatan. Ya, itu sangat-sangat apa namanya, khas Jepang. Jadi bukan orang yang nomor dua tapi orang yang nomor satu yang terkenal. Jepang melakukan propaganda dalam segala bidang melalui berbagai media. Awalnya, Jepang menggunakan media cetak yaitu majalah, surat kabar, selebaran, poster, dan baliho. Sendenbu menerbitkan lebih dari lima surat kabar dan majalah di Indonesia, baik lokal maupun nasional. Surat kabar ini berisi propaganda dan berita yang terjadi di Jepang dan Indonesia. Artikelnya ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Wartawannya bisa jadi rakyat peribumi. Namun, editor dan dewan redaksi harus dijabat oleh warga Jepang yang didatangkan ke Indonesia. Satu tahun kemudian, propaganda melalui media cetak ini dinilai kurang efektif karena tidak menjangkau masyarakat bawah. Saat itu, banyak rakyat Indonesia yang masih buta huruf. Sedangkan kaum elit jumlahnya sedikit dan mereka cenderung skeptis terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, Sendenbu mengurangi peredaran media cetak. Sendenbu mengubah strategi propagandanya menggunakan media film, radio, karya seni, dan seni pertunjukan. Sejak Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa, Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Setiap tahunnya, Sendenbu mendatangkan 90 film dari Jepang. 60 persen diantaranya adalah film tentang Jepang. Jepang sangat mendorong pembuatan film dokumenter, film berita, dan film budaya di Jawa. Isi film ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Film-film ini dibuat dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami rakyat Indonesia. Jadi sebagai bahan propaganda, film, movie, itu sangat berguna. Tapi yang membuat film itu hanya di Jawa. Karena fasilitasnya tidak ada di tempat lain. Hanya di Jawa mereka punya fasilitasnya. Yang disitakan dari Belanda. Ini milik Belanda dulu. Di film Belanda, di jati negara, yang sangat mutunya bagus, tapi di tempat-tempat lain, negara-negara lain, tidak ada fasilitas seperti itu. Jepang tidak main-main dalam menciptakan film propagandanya. Mereka mendatangkan tim produksi film khusus propaganda. Kurata Bunjin adalah salah satu sutradara kenamaan Jepang yang memproduksi film-film propaganda. Namanya tersohor setelah dia berhasil membuat film-film propaganda saat Jepang menginfansi Korea pada tahun 1910 hingga 1937. Untuk lebih mendekatkan diri dengan rakyat Indonesia, Jepang juga menggunakan seni pertunjukan drama dan seni wayang, seni tari, nyanyian-nyanyian, dan kami shibai atau teater gambar sebagai media propaganda. Begini, mungkin efektif, apa namanya, boleh dikatakan sebagian efektif, karena mungkin cukup efektif untuk menjaga perlawanan dari pihak Indonesia terhadap Jepang. Jadi di sini yang unik dan yang beda daripada negara-negara Asia dan negara yang lain itu tidak ada resistance atau perlawanan dari pihak gilira Indonesia yang terus menurus. Memang ada pemberontakan spontaneous, itu ada, banyak ada. tapi yang terus menurus, organisasi gilira yang kuat, yang terus menurus melawan ke Jepang itu tidak ada kan di sini. Ya, itu mungkin, mungkin oleh karena propaganda itu ada, ada berarti tertentu ya. Cukup, bukan cukup, tapi ada manfaatnya tertentu untuk mencegah orang Indonesia begitu melawan ke Jepang. Satu, kedekatannya ras dia pakai kan. Ras. Ras Asia lah gitu kan. Kemudian, kedua, budaya. Kita sama-sama budaya timur. Kita sama-sama menghormati nenek Moyang gitu kan. Kita sama-sama beragama. Jepang, Shinto, Indonesia, Islam, segala macam itu. begitu kan. Nah, itu artinya itu ada kesamaan yang membedakan dengan barat, dia bilang. Jadi, rasionalisme timur itu yang dipakai. Bukan rasionalisme barat oleh Jepang. Jepang. setelah propaganda dirasa cukup oleh pemerintah Jepang, maka mereka mulai melakukan kebijakan mobilisasi massa. Masyarakat desa menjadi sasaran utamanya karena dinilai lebih potensial daripada masyarakat perkotaan. Salah satu bentuk mobilisasi ini adalah pelatihan ketahanan desa. Pada 29 April 1943, Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan. Seinendan atau barisan pemuda hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini. Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa atau hampir sama dengan Siskamling di masa sekarang. Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan, bimbingan fisik dan mental, serta keterampilan. Pada Agustus 1943, pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang. Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang. Layaknya organisasi kepolisian, Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian, seperti latihan fisik, baris berbaris, hingga latihan perang menggunakan bambu runcing. Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang. Segala rupa hal-hal yang pada saat itu adalah usaha dalam negeri untuk memajukan gerakan rakyat ini, jenis ini segala rupa. Nah, hal ini sebetulnya membuat kedekatan di antara bangsa Indonesia dan homogen hampir merata. Sehingga, termasuk juga para pemimpinnya, raja-raja, sultan, segala rupa, di Liban, seperti itu, menguntungkan pemerintahan Jepang. Jadi bisa bikin satu sistem yang utuh dan siap. antara lain, kalau, ya, usaha dalam negeri, kalau adanya musuh. Ya, kalau ada bahaya musuh, pakai kentongan, segala rupa, termasuk, ini kan, kalau sudah kebakaran dan sebagainya. Tapi secara ter... kirat itu kan, kalau ada satu orang berani untuk melawan Jepang, maka ketahuan, tentu ketahuan. Langsung di penjara, bahkan bisa diserahkan oleh rakyat sendiri. Ini orang melawan pemerintah Jepang. Tahun 1943 adalah tahun di mana Jepang mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka. Putera atau Pusat Tenaga Rakyat terbentuk pada 16 April 1943. Tujuan terselubung organisasi ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsi tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. Putera diprakarsai oleh Soekarno, Hatta, Kihajar Dewantara, dan Mas Mansur. Berbagai kegiatan Putera dipublikasikan melalui media propaganda Jepang. Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada September 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai Ketua Chow Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintah Jepang di Indonesia. November 1943, Chow Sangiin meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Namun permintaan ini ditolak Perdana Menteri Jepang, Hideki Tojo. Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah seperti Syahrir. Ada informasi bahwasannya para pemimpin bangsa ini senantiasa memperhatikan perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang. Strategi yang mereka bikin adalah ada usaha perjuangan di atas tanah dan perjuangan di bawah tanah. Ada pertemuan pada zaman-zaman awal Jepang ada di Indonesia karena Syahrir itu kan dibuang ke Maluku ya, ke Banda itu. Itu Syahrir bersama Hatta kan. Keduanya itu sangat dekat. Mereka berjuang bersama. Tapi ada informasi kalau ketiganya pernah bertemu dan Soekarno, Hatta akan berjuang di atas tanah Syahrir dan kawati-awannya akan berjuang di bawah tanah. Artinya apa? Tetap melancarkan perjuangan melawan Jepang dan tidak sudi untuk bekerjasama dengan Jepang. Pertengahan tahun 1943 menjadi tahun sulit bagi Jepang dalam Perang Asia Timurai. Sekutu mulai menyerang wilayah Jepang di Indonesia. Mereka ingin mengambil wilayahnya kembali. Kondisi ini tidak hanya membuat Jepang merasa terancam. Rakyat Indonesia juga merasa terancam karena merasa penjajahan akan datang kembali jika Sekutu menguasai Indonesia. Gatot Mangku Praja dan beberapa tokoh ulama Islam meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara Sukarela dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia. Jepang pun mempercepat usaha mobilisasi rakyat dengan membentuk organisasi-organisasi militer. 3 Oktober 1943 Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA terbentuk. Yang pertama itu adalah PETA Tentara Pembela Tanah Air yang kedua adalah Hizmullah ini dari Islam. Yang ketiga plopor. Plopor ini juga mendapat pelatihan intensif agar bisa berlaku sebagai militer perlindungan. Mereka kemudian di dalam revolusi Indonesia tahun 1945 sampai 1949 ya kan gak tanggung-tanggung sudah sebagai sebagai tentara profesional sudah memenuhi syarat nah itu membuat Belanda juga kalang kabut untuk melawan mereka. Dimana sebelumnya gak mungkin terjadi orang Belanda itu kan mengerti kesetiaan bangsa Indonesia. Sebelumnya pada 2 September 1942 Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menginstruksikan pemerintah militer Jepang untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia. Pasukan ini diberi nama Heiho. Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia. Namun pada tahun 1943 seiring memburuknya kondisi peperangan Heiho dipersenjatai dan dilatih perang oleh tentara Jepang hingga 1944 awal jumlah pasukan Heiho lebih dari 30 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jepang mengirim sebagian dari mereka untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai. Selain militer Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa dengan membentuk Tonarigumi pada Januari 1944. Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga seperti pada masa sekarang. Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis yang akan melakukan pemberontakan. Beberapa bulan pasca dibentuk Tonarigumi mengalami alih fungsi. Jepang menggunakan lembaga ini sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa Romusa. Romusa adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1942. Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerja umum, buruh pabrik, buruh perkebunan, dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia. Romusa menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja. Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini sebagai Romusa di Bayah, Banten selama beberapa hari. Pada akhir tahun 1944 kebijakan pengiriman Romusa ditingkatkan karena Jepang membutuhkan masa untuk kepentingan perang dan melawan pemberontak di daerah-daerah. Jepang juga membentuk Romusa sebagai tenaga yang mempersiapkan kebutuhan logistik selama peperangan. Kalau tenaga kerja sudah dapat tapi ceraka banyak Romusa meninggal di luar negeri. Jepang butuh tenaga kerja Indonesia bukan untuk di sini tapi untuk dikirim ke luar negeri. Terus memang mereka berhasil membawa banyak orang Indonesia ke luar negeri. tapi sesudah itu tidak berhasil karena banyak Romusa meninggal di tempat. Kondisinya kurang baik kondisi kerjanya kurang baik banyak Romusa jatuh sakit atau kena kecelakaan banyak meninggal maka itu tidak memuaskan itu kebijaksanaan untuk mengambil tenaga kerja itu. kebijaksanaan kebijaksanaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton